yo 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 selamat datang di channel tutorial ayah disini tempat berkumpulnya para youtuber pemula oke sahabat tutorial kali ini kita mau bahas tentang tutorial bagaimana cara mengisi kelola info pajak Amerika langsung saja kita masuk ke Google Adsense kita lanjut klik info pajak Hai disitu kita akan dihadapkan dua option perorangan atau non-individu jika kita perorangan langsung klik aja yang perorangan pilih tidak selanjutnya pilih saja formulir yang teratas yaitu w8 band dari situ kita akan diarahkan ke pengisian identitas pajak kita cukup tulis nama lengkap kita dan disertai dengan negara asal kita berlanjut pada pengisian alamat kita centang alamat tinggal permanen kita sertakan alamat lengkap kita sesuai dengan kota dan disertakan kode pos selamat menikmati jangan lupa kolom alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal di centang masuk pada bagian ketiga yaitu perjanjian pajak itu ada opsi tidak dan ya kita pilih Indonesia dan kita pilih negara Indonesia sesuai dengan domisi kita berada oke sahabat tutorial disitu ada tiga hal yang perlu dicentang layanan royalti film dan royalti hak cipta kita centang semuanya disinilah bagian yang terpenting dalam pengelolaan pajak Amerika Serikat jika disini kita tidak atur berapa persen yang akan dipotong maka kita otomatis akan auto dipotong 30% jadi disini disini hal yang paling penting dalam pengaturan pajak Amerika Hai kembali kita pada opsi layanan atau seperti action kita pilih saja pasal 8 ayat 1 dan kita pilih tarif yang nol persen serta kita centang tidak ketinggalan juga sahabat tutorial di kolom royalti film kita klik pasal 13 ayat 2 dan kita pilih pemotongan 10% dan kita centang juga Hai yang terakhir di royalti hak cipta kita pilih pasal 13 ayat 2 dan kita pilih 10% juga dan centang Hai pada perhatian jodokumen kita cukup centang saja dan lanjutkan poin kelima yaitu sertifikasi ini seperti halnya pernyataan bahwa apa yang kita tulis apa yang kita sampaikan tadi betul-betul atas nama kita pribadi tidak lupa kita pilih ya bahwa saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan lanjutkan yang keenam atau yang terakhir yaitu aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat kita pilih yang sesuai dengan keadaan kita tidak dan kita centang saja jika kita belum pernah menerima pembayaran Adsense kita pilih yang atas Iya baiklah sahabat tutorial jika kita sudah muncul pernyataan seperti ini berarti kita telah disetujui yuk kita cek email kita Terima kasih buat semua yang sudah nonton video tutorial ini jangan lupa di like share comment dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari channel tutorial ayah selamat mencoba dan selamat berkarya selamat menikmati